Dua pencuri pipa besi milik Pertamina kawasan Kenali Asam, yaitu EM dan RZ berhasil ditangkap aparat kepolisian Polda Jambi. Keduanya ditangkap di lokasi dan waktu berbeda. EM ditangkap di rumahnya kawasan Sebapu, sedangkan RZ diamankan di kediamannya Kenali Asam. Penangkapan berawal dari laporan pihak Pertamina ke Polda Jambi. EM pegawai Pertamina diduga telah mencuri pipa besi bekas pengeboran dan penyaluran yang sudah tidak beroperasi. Petugas kemudian langsung mengamankan kedua pelaku. Menurut kedua pelaku, keduanya mencuri pipa besi lalu dikumpulkan di kediamannya di Sebapu. Pipa-pipa tersebut akan dijual keluar Provinsi Jambi. Bersama pelaku, petugas mengamankan 190 pipa besi ukuran 27 per 8 inci, 19 pipa ukuran besar 7 per 8 inci, 179 besi soker, mobil cold diesel BH8352MI, dan mesin gerinda. Kedua pelaku mengaku sudah tiga kali melakukan pencurian. Penjualan pertama mendapatkan uang 7 juta rupiah, yang kedua 8 juta rupiah. Sekilu berapa? 4 ribu rupiah. Waktu motongnya, dia di posisi masih ada minyaknya atau memang dia di luar atau gimana? Di luar. Di mana? Di bengkel atau gimana? Di bengkel atau di rumah? Oh, di rumah-rumah. Jadi sepanjang jalan itu apa yang potongin? Jadi? Dia banyak dekat rumah tuh? Tidak, kami bawa. Ada minyak itu tidak? Gimana bang? Kami kerja kenalan. Bahu tuh gitu bang. Sudah berapa lama kerja itu bang? Dari tahun 1998. Oh iya. Gimana di supply ini bang? Untuk di lapor kemana lagi bang? Ini orangnya dulu kasih ada dapat nomor baik. Orang itu dapat ditanya alamat, gak mau ngomong. Orang itu sampai sendiri ke rumah. Dijual berapa bang? 4 ribu silu. Sekali jual berapa dapat? Yang pertama dapat duit 3 juta. Yang kedua dapat duit 8 juta. Yang ketiga ditangkap juga. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam di balik jeruji dan dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan kurungan 5 tahun penjara. Tersangkanya baru yang dua orang ini, tapi tidak menurut kemungkinan nanti bisa jadi terjadi ada tersangkanya dengan yang lain lagi. Tapi untuk yang sementara ini baru dua orang dari pengakuan tersangkanya. Jualnya kemana? Jualnya kemana? Jualnya ke luar provinsi. Keluar provinsi? Iya. Rencana? Rencana. Rencana karena ini yang udah ketiga kali, satu, dua, lolos. Jualnya kemana kalau pengakuan? Keluar provinsi. Sobirin Bakar, Cek TV melaporkan.